Intro Dalam jubah pers yang digelau oleh pihak PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat dengan sejumlah wartawan di kantor PT Kereta Api Dekuasa Simakaru, Kota Padang PT Kereta Api Indonesia yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah mengaburkan gugatan pengugat dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia Dalam hal pokok perkara menyatakan bahwa tergugat yang dalam hal ini merupakan PT Basko Minang Plaza telah melakukan one prestasi dengan segala akibat hukumnya Menghukum tergugat untuk menyerahkan objek gugatan dalam keadaan baik dan kosong kepada pengugat Menghukum tergugat untuk membayar sewa sebesar Rp25.600.000 serta menolak gugatan pengugat untuk selebihnya Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum termohon atau tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000 Oleh karena itu PT KI meminta Kepala Pengadilan Negeri Padang kelas 1A untuk melaksanakan eksekusi paksa atas perkara pada tanggal 6 Desember mendatang Prinsip kami karena kami adalah pemohon eksekusi tentunya bagaimana nanti pengadilan akan datang ke lokasi untuk melaksanakan eksekusi ini sesuai dengan peraturannya dan putusannya untuk kalau dinyasakan perusahaan ini pengadilan akan mengosongkan objek ini secapai dan benar kepada kami Luas objekku? Sekitar 20 meter Ini eksekusi paksa atau seperti apa? Eksekusi paksa Dari Padang Budi Sunandar melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.